Pemirsa, debit aliran sungai berantas naik pasca hujan deras mengguyur wilayah Malang Raya. Warga yang tinggal di bantaran sungai pun was-was karena masih trauma pasca banjir bandang awal November lalu. Sementara di Labuhan Batu Utara, selain merendam ribuan rumah warga dan tingginya air, banjir juga merendam badan jalan. Akibatnya, jalur tidak bisa dilalui. Beginilah suasana saat debit air tinggi di kampung putih penuh keman padat penduduk yang berada di bantaran sungai berantas di jalan kaca Atung Suprakko, Kota Malang. Warga nampak luas-luas sembarung beliang debit air sungai berantas yang tengah tinggi paca Malang Raya di bujur hujan deras. Warga trauma karena sejak sore debit air terus menaik. Meski kenaikan debit air tidak seperti ketika banjir bandang awal November lalu, namun warga was-was dan trauma. Sementara di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, selain merendam ribuan rumah warga dan tingginya air, banjir juga merendam badan jalan. Akibat jalur tidak bisa dilalui dan memaksa warga yang akan melintas untuk menggunakan perahu sampan. Warga pun berharap kepada pemerintah agar secepatnya dibangun dengan cara meninggikan permukaan banan jalan dengan harapan. Meskipun terjadi banjir, namun aktivitas perekonomian warga tidak terganggu. Genangan banjir yang mencapai 1 meter juga terjadi di Serdang Bedakai. Bahkan genangan air telah mereka rasakan sejak sebulan lalu. Akibatnya warga korban banjir mulai jenuh, selain itu stop, kebutuhan makanan di posko pengungsian yang ditempatkan korban banjir juga mulai menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!